Persiapan Ramadan dan Lebaran ini sudah kita siapkan, nanti H-10 sampai H-10, kita akan menemukan tim Satgas. Kita predisikan nanti pada saat H-3 kurang lebih ada peningkatan penggualan sampai 70 persen, kurang tinggi. Jadi, kami sudah mempersiapkan tambahan suplai untuk mengantisipasi hal itu kurang lebih sampai 20 persen. Jadi, masyarakat tidak perlu khawatir bahwa Pertamina akan menjalin ketersediaan BBM di semua outlet Pertamina, baik itu di SBBU, ABMS, SBBM, termasuk untuk LPG. LPG juga kita siapkan semua, walaupun hari libur nanti, biasanya kalau buat ramadhan sebanyak libur. Kita sudah perintahkan semua agen dan bank untuk buka seperti biasa, supaya kebutuhan masyarakat dapat melayani dengan baik. Nah, ini juga sudah ada juga Pak Amin selaku Ketua DPD di Suwana Mikas Kabupaten. Kita sudah komit untuk melayani kebutuhan masyarakat. Jangan sampe, momen penting ini masyarakat sulit kita lakukan, sulit mendapatkan LCC. Kalau ada keluhan, kita punya Pertamina Contact Center, 1.500.000, nanti Atau bisa menghubungi SRS kami yang ada di sini, yang ada di Banjarmasin. Berapa kuota dari normalnya, Pak, penambahan? Kalau di Banjarmasin khususnya 1 hari kurang lebih, 1.400.000, ya. 1.400.000, kurang lebih. Jadi, kepala yang tinggi kurang lebih sampai 2.000.000. Enggak, kebutuhan nanti peringkatan paling tinggi, kita prediksi H-3 itu sampai 2.000.000.000 per hari. Jadi, rata-rata 1.400.000.000. Persediaannya kita sampai 10 hari kebutuhan. Jadi, masyarakat tidak usah khawatir, bukan kepersebihan.